Dengarkan dulu, ajak diskusi, relax, jangan kenceng. Kalau ada yang menyerang, jawab dengan senyum. Kalau ada yang mengejek, jangan pernah mengejek balik. Jangan pernah mengejek balik. Gak perlu. Jangan pernah mengejek balik. Supaya, ya tuh. Iya. Iya. Baik, silakan. Disin, mbak. Duduk, duduk, duduk. Semuanya duduk. Duduk, 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 duduk. Semua teman-teman, teman-teman. Teman-teman, duduk, duduk. Duduk, duduk. Teman-teman, duduk, duduk. Tari di atas sini. Duduk, 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 duduk. Tidak ada yang foto-foto. Istirahat foto-foto. Istirahat. Karena ini pengarahan. Bapak tidak lama di sini. Bapak punya tugas masih dalam 8 detik lagi. Duduk. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Beliau setelah memberikan pengarahan akan meresmikan tempat wadah perjuangan kita langsung sebagai warkop singkatan dari wadah perlawan komando perjuangan Anies Baswedan beliau meresmikan tempat ini sebagai wadah perjuangan para relawan di Sulawesi Tengah selanjutnya kita dengarkan arahan beliau kepada para seluruh lawan dan simpatisan yang ada di Palu, Sulawesi Tengah khususnya dengan hormat saya persilahkan Assalamualaikum apa kabar sehat cukup istirahat tidak sampai jam berapa tadi malam jam 1 ibu-ibu itu kalau jam 1 malam baru selesai tidurnya jam berapa itu bangun subuh langsung masak tepuk tangan buat semua yang ada di sini bapak-bapak yang ada di belakang ini jadi sob depan ibu-ibu sob belakang bapak-bapak ya ini saya pertama ingin sampaikan rasa syukur Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa malam tadi kita berjumpa kemarin juga InsyaAllah perjumpaan-perjumpaan ini perjumpaan yang penuh berkah dan saya ingin sampaikan pada semua terima kasih bahwa kita telah memilih berjuang bersama saya sampaikan dari kemarin ini bukan tentang satu orang ini adalah ikhtiar kita bersama-sama kita bagi-bagi tugas kebetulan saya dapat tugas pegang mikrofon tugas saya pegang mikrofon tapi perhelatan ini tidak terjadi kalau tidak ada yang menyiapkan kursinya menyiapkan speakernya menyiapkan tendanya betul kan tapi bukan berarti semuanya ditentukan oleh yang pegang mikrofon betul ya yang menentukan semua kita kalau kita ingin menyelenggarakan tempat seperti ini maka kita bagi-bagi tugas kalau kita ingin menyelenggarakan Indonesia yang lebih adil maka kita bagi-bagi tugas dan itulah tugas yang kita kerjakan sekarang ini siap? siap? nah saya berharap kerukunan antarelawan dijaga di belakang sana ada 22 lambang tapi harus satu tujuan satu misi dan satu persaudaraan siap? siap? lalu dalam perjalanan nanti jangkau semuanya kalau bertemu dengan mereka yang berpandangan berbeda tidak usah berdebat keras relax aja dengarkan ngobrol masih waktu karena pemilu bukan bulan depan ya pemilu masih panjang dengarkan dulu ajak diskusi relax jangan kenceng kalau ada yang menyerang jawab dengan senyum kalau ada yang mengejek jangan pernah mengejek balik ya jangan pernah mengejek balik tidak perlu kita bawa pesan yang positif kita mengajak untuk kebaikan jangan terjebak untuk ikut-ikutan menjelek-jelekan tidak perlu dan kita tunjukkan bahwa kita memang rompongan baik karena itu kita menyebar kebaikan gitu ya dan baik sekalian saya berharap nantinya semangatnya dijaga karena saya belum tahu juga kapan bisa kembali lagi ke palu tapi tujuan kita bukan mendatangkan tujuan kita memenangkan betul kadang-kadang kita mikirnya mendatangkan kalau gak bisa datang berarti gak berhasil bukan keberhasilannya bukan pada mendatangkan keberhasilannya pada tingat-tingat tuh ya jadi sekalian saya bersyukur kali ini bisa hadir dan insyaallah nanti silaturahminya terjaga saya berharap kepada para ketua untuk bisa memimpin dengan baik untuk bisa merawat barisannya untuk bisa menata barisannya dan insyaallah dengan cara seperti itu maka ikhtiar kita insyaallah nanti akan dimudahkan perjalanannya gitu ya di bawah sekalian itu yang bisa saya sampaikan kita ingin punya kenang-kenangan tapi supaya kenang-kenangannya bisa direkam dengan baik jangan rebutan oke rebutan itu cara kita kehilangan momen rebutan itu kalau kita tidak rebutan duduk aja tenang saya nanti akan bergabung disitu nanti di foto dari atas sebelum kita mulai ini kursi yang kosong diisi dulu ayo diisi dulu selamat menikmati selamat menikmati